Intro Rabu 23 Agustus 2018, kantin Blok MUNJ dibongkar. Kantin utama UNJ ini sedang direnovasi selama 10 hari, terhitung tanggal 23 Agustus hingga 2 September 2018. Berdasarkan penuturan kontraktor, kantin Blok MUNJ bisa digunakan kembali pada tanggal 3 September 2018 berbarengan dengan masa perkuliahan semester 109. Renovasi Blok M dilakukan pada bagian atap dan cat dinding, karena kondisi atap sudah rapuh dan rawan amruk yang dikhawatirkan bisa membahayakan ketika masuk ke penghujan. Rencana renovasi dengan penggantian atap menggunakan atap berbahan metal ditujukan untuk menghilangkan hawa panas dan menghindari kebisingan ketika hujan turun. Sementara beberapa pedagang berjualan di Samsung Blok M dekat dengan bengkel mesin ulinci. Pengaruhnya apa? Ya itu kan biasanya pendapatan banyak, ini kan cuma sedikit. Ya asal buat itu aja, buat makan ongkos gitu. Ya jelas itu mbak, soalnya ini dagangnya kan asal-asal ya. Jadi tempatnya panas, jadi yang datang ke sini ya kurang gitu. Mati itu juga nggak tahu ya pak? Iya. Mati itu juga nggak ada yang tahu ya? Ya begitu, mahasiswa jarang yang tahu yang dikendanya. Pindahnya ke sini tuh jarang yang tahu. Ya harapannya ya kita kalau sudah jadi pindah itu, maka catannya lancar gitu. Meski hanya didanai untuk menggunakan cat dinding, namun kantor aktor yang bertugas mengambil inisiatif untuk penggunaan cat minyak dan dinding kantin supaya bahan masakan yang dipakai pedagang tidak terlalu mengotor di dinding. Mahasiswa tentu berharap agar renovasi kantin WNJ Blok M ini bisa dilakukan secara menyeluruh. Sebenarnya sih bagus ya kalau misalnya kantin Blok M itu direnovasi. Cuma apa ya, seperti harus ada renovasi itu harus ada tempat yang digantikan gitu kantinnya gitu. Kalau misalnya direnovasi terlalu lama, ini nanti dampaknya pada saat perkuliahan banyak mahasiswa atau dosen-dosen yang ingin makan, jadi sulit gitu mencari tempat makan yang mengganti Blok M gitu. Kalau misalnya Blok M ini masih lama untuk direnovasinya. Semoga ya kalau selesai direnovasi ini semakin baik ya kondisi fasilitasnya dan semoga semua mahasiswa dan pedagang dan yang lainnya warganya menjaga kantin Blok M itu agar tetap lebih baik lagi gitu. Kalau menurut gue sih itu bagus banget ya, soalnya kayak yang main makan itu kan kebutuhan mahasiswa juga, jadi kalau Blok M direnovasi, apalagi kondisi Blok M yang sebelumnya menurut gue kurang layak, jadi kalau direnovasi sih itu bagus banget sih. Harapannya buat kantin baru, semoga kebersihannya terjaga, terus makanannya juga lebih higienis gitu-gitu, tempatnya juga harus ada udara yang bersih juga yang masuk, udah sih menurut aku gitu aja. Saya Siti bersama kru yang bertugas Sigma TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.